Pertamax Pemerintah itu tidak menyiapkan segala fasilitas untuk penambahan Pertalite ini, kan storage-nya harus ditambah, storage yang untuk campur yang saya katakan tadi kan harus ditambah, nah kan belum kelihatan ada tambahan storage untuk Pertalite, karena storage untuk Pertalite dengan storage untuk Pertamax berbeda-beda kan, nah inilah butuh macam-macam sehingga akhirnya langkah, tapi langkah bukan karena apa-apa, karena adanya pengalihan dari Pertamax ke Pertalite dan itu akan terus berlangsung, karena kan pendapatan saya tidak naik. Pemerintah itu tidak menjalankan aturannya sendiri, jadi penyesuaian harga ini ditunda-tunda. Seharusnya pemerintah itu sesuai dengan aturan pemerintah, setiap bulan meninjau harga BBM. Karena apa? Karena tidak terjadi proses penyesuaian secara bertahap bulanan. Harusnya sudah naik, kata pemerintah jangan, rakyatnya susah, jangan, jangan. Bertahun-tahun seperti itu, akibatnya pemerintah subsidinya kan membesar. Bukan subsidi, pemerintah namanya bukan subsidi, tapi dana kompensasi. Jadi harusnya misalnya harganya Rp12.500 seperti sekarang, tapi pemerintah bilang jangan deh sekarang rakyat lagi susah macam-macam gitu alasannya. Nah kan Pertaminanya rugi. Nah kerugian Pertamina itu ditutupi oleh pemerintah, kalau enggak kan Pertaminanya bangkrut. Ditutupi oleh pemerintah dengan cara apa? Ada namanya dana kompensasi. Jadi dikompensasilah kerugian Pertamina akibat menjual rugi. Nah dana kompensasi ini kan kian hari kian besar. Untuk Pertamax masih disubsidi sekarang, kan harusnya Rp16.000. Kemudian untuk Pertalite disubsidi Rp6.000. Untuk Solar disubsidi Rp8.000. Kekuat kan pemerintah? Nah makanya dinaikkan setelah bertahun-tahun. Jadi kenaikan drastis ini akibat dari pasar ini tidak berjalan. Pasar ini, mekanisme pasarnya dikebiri oleh pemerintah. Di Indonesia tidak ada mekanisme stabilisasi. Jadi kalau di beberapa negara itu, kan kita mengalami shock ya kalau harga naik terlalu tinggi. Nah oleh karena itulah ada dana stabilisasi. Jadi misalnya waktu harga minyak murah, waktu harga minyak murah, misalnya harga minyak mintah turun 50% misalnya. Nah pemerintah itu tidak menurunkan harga BBM sebesar 50%, 25% saja. Sehingga ada uang yang bisa ditabung 25% ya. Tabung, terus ada tabungan. Nah kalau harga tinggi, harusnya naiknya 50%, bisa jadi cuma 25% juga. Pakai dana stabilisasi tadi. Nah kemudian tambah parah lagi, pada saat yang sama PPN dinaikkan. Kan kita bayar bensin itu, PPN yang tadinya 10% menjadi 11%. Naik lagi kan. Jadi bersamaan ini, dikepung ini rakyat ini. Kalau di Malaysia, stabilisasinya ya, dan mekanisme stabilisasinya, kalau harga naik melampaui batas, batas yang, apa ya, tidak tahu istilahnya saya, supaya tidak lelatar lalu membebani masyarakat, kenaikannya itu, maka untuk sementara waktu, bensin itu di Malaysia tidak bayar PPN. PPN-nya nol. Nah di kita tidak ada juga. Rakyat tidak boleh seperti itu. Karena sebagian besar rakyat kita masih tidak kuat daya tahannya. 52,8% masih in sektur itu. Nah oleh karena itu ada mekanisme stabilisasi. Nah kita juga tidak punya. Nah kita kalih ver. Nah whóan-nya killyk pessimisasi di Malaysia. selamat menikmati